Pendekatan pemerintah Singapura dalam memberi informasi terkait penyebaran virus corona di negaranya menuai pujian sejumlah pihak. Gaya berkomunikasi yang digunakan pemerintah Singapura dinilai cukup efektif dalam meredakan kepanikan warga serta mampu meluruskan berbagai rumor yang beredar. Seperti diketahui, sebelumnya Singapura merupakan salah satu negara yang warganya turut terinfeksi virus corona yang mematikan. Saat informasi ini menyebar, sempat membuat masyarakat Singapura panik dan merasa terancam. Menyikapi situasi yang tidak menentu ini, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long segera memberikan penjelasan yang dinilai cukup meyakinkan sehingga kepanikan warga Singapura perlahan menjadi reda. Berikut kutipan dari pidato Perdana Menteri Lee yang kini menuai pujian. We went through SARS 17 years ago, so we are much better prepared to deal with the new virus this time. Practically, we have stockpiled adequate supplies of masks and personal protective equipment, PPE. We have expanded and upgraded our medical facilities, including the new National Centre for Infectious Diseases. We have more advanced research capabilities to study the virus. We have more well-trained doctors and nurses to deal with this situation. We are psychologically better prepared too. Singaporeans know what to expect and how to react. Most importantly, having overcome SARS once, we know that we can pull...